Timnas Indonesia U23 harus waspada dengan wasit Piala Asia U23 Qatar. Timnas Indonesia U23, diminta waspadai wasit saat menghadapi Timnas Qatar U23, di matchday pertama Grup A Piala Asia U23 tahun 2024, yang dilangsungkan di Jasim bin Hamad Stadium, Senin 15 April 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Permintaan itu muncul dari mulut pencinta sepak bola tanah air di media sosial. Mereka, tak ingin Timnas Indonesia U23 bernasib seperti lawan-lawan Timnas Qatar Senior di Piala Asia 2023. Timnas Qatar Senior disinyalir beberapa kali dibantu wasit, khususnya di fase-fase akhir Piala Asia 2023. Iran, semifinal, dan Jordania, final, dinilai banyak pihak menjadi negara yang paling dirugikan ketika bersuat The Maroons julukan Timnas Qatar di Piala Asia 2023. Ambil contoh di final Piala Asia 2023. Wasit asal Cina, M. Aning, yang memimpin pertandingan memberikan tiga penalti kepada tuan rumah Qatar. Alhasil, Timnas Qatar keluar sebagai juara Piala Asia 2023 setelah menang 3-1 atas Timnas Yordania. Karena itu, Timnas Indonesia U23 diminta waspada. Jika ingin finis dua besar di grup A sekaligus menyegel tempat di perempat final Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 wajib tancap gas sejak laga kontra Qatar U23. sebab, jika terpeleset di laga pertama, langkah squad Garuda muda untuk lolos ke babak selanjutnya semakin berat.